berikut ini settingan wajib di HP Oppo jadi untuk kalian yang mungkin baru beli HP Oppo ingin mengatur HPnya dengan cara cepat berikut hal-hal yang perlu kalian setting pertama yang perlu kalian setting kalau di HP Oppo yaitu pengaturan keyboardnya keyboard di HP Oppo kalau baru beli dia banyak sekali fitur yang aktif yang mungkin tidak kita pakai di sini dia pakai emoji keyboard kalau emoji keyboard pilih icon touch ini kemudian pilih menu yang namanya dia ada pengaturan pengaturan ini pilih lainnya kalian bisa lihat di bagian masukan nah di sini ada spasi otomatis koreksi otomatis dimatikan kalau kalian yang pakai emoji keyboard ada pengaturan baris baris angka juga kalau kalian menampilkan nah ya seperti ini baris angka kalau kalian tidak suka dengan keyboardnya itu bisa diganti di bagian pengaturan sistem pilih keyboard dan metode input nah kalau like open ketik kalau kalian tidak suka dengan emoji keyboard dimatikan saja pakai yang Google keyboard kalau Google keyboard untuk settingnya sama saja seperti ini nah pilih icon year ini pilih preferensi tampilkan baris angka kemudian ukuran keyboardnya silakan diatur kemudian tema koreksi teks dimatikan yang ini sarankata berikutnya koreksi otomatis dan periksa ejaan kemudian ketik geser dimatikan semua dan untuk susunan menu ini bisa kita atur di icon tiga titik nah kita tambah saja icon yang sering kita gunakan misalnya setting kemudian terjemahan nah seperti itu jadi papan klip diaktifkan juga supaya setiap kita copy paste akan muncul di situ selanjutnya yang perlu kita setting yaitu rekam layar di bagian ini cari perekam layar nah yang ini tekan lama aktifkan tombol rekam suara sistem rekam suara mikrofon karena bawaannya itu tidak aktif jadi pas kita merekam tidak ada suara harus diaktifkan yang ini dan kameranya kalau yang kita pakai biasanya kamera kalau yang baru pemula dia mengaktifkan tombol ini kalian buka terus pilih icon hexagonal ini pilih watermark nah aktifkan watermark perangkat sama kata-kata yang bisa kita custom nama kalian atau lain-lain bisa juga tambahkan watermark waktu selanjutnya kalian bisa hapus aplikasi yang tidak dipakai nah seperti ini kalau kita beli HP baru banyak sekali aplikasi tekan lama pilih info aplikasi pilih bongkar disini kemudian ulangi pada aplikasi yang tidak kita pakai tekan lama pilih hapus pilih hapus nah kalian ulangi pada aplikasi yang lain lanjutkan saja kemudian kita bisa ngatur pusat kontrol yang ini nah yang ini kalau kalian ini mengatur pilih aku pensil saya biasanya menambahkan icon yang mungkin belum muncul disini di atas caranya kalian bisa pilih aku plus misalnya kunci layar dan setelah itu kita bisa mengurangi dengan cara pilih aku minus untuk icon yang sering saya urutkan yang paling sering saya akses yaitu lokasi urutkan ke awal kemudian hotspot kemudian masih banyak lagi misalnya center kalian urutkan saja bluetooth jadi dia tampil 6 icon ketika kita buka kemudian kembali nah bisa kelihat kalau kita lihat 6 icon yang sering kita akses itu langsung bisa kita akses tanpa harus beralih seperti ini silahkan di custom sesuai dengan keinginan masing-masing dan untuk mode home screennya kita bisa atur kalau kalian mungkin tidak suka gunakan dua jari bisa ganti wallpaper icon ganti juga bisa widget dan layout dia transisi dan lainnya kalau yang ini kalau kalian lihat dia ada dua mode mode standar dan mode laci kalau laci itu dia bisa bisa di scroll ke atas untuk membuka menu semua menu biasanya setiap pengguna baru pasti setting mode layar awalnya itu kemudian pengisian icon otomatis diaktifkan supaya setiap kita ngapus aplikasi dia ngisi di tempat yang kosong kemudian ketuk dua kali untuk menyalakan layar dan mematikan layar disini juga ada ketuk dua kali untuk membangun dan mematikan layar kemudian jangan lupa aktifkan yang ini di bagian pengelola tugas baru nah yang ini tampilkan informasi ram diaktifkan supaya kita bisa melihat ram yang disini sisa ram sama sisa yang tersedia jadi seperti itu kemudian kalian bisa setting layar mati otomatisnya di bagian pengaturan di layar dan kecerahan dan disini ada layar mati otomatis nah silahkan di setting saja mau 1 menit atau 2 menit biasanya bawaannya 30 detik saja kemudian kalian matikan getar yang kalian pas ngetuk tombol navigasi itu ada haptik nah disini bisa kalian pilih bagian haptik dan nada nah yang ini kalian matikan dan ini bunyi-bunyinya juga bisa kalian pilih mau dihidupkan atau dimatikan selain itu kalian bisa juga setting bilah navigasi disini di notifikasi dan bilah status nah pilih bilah status kemudian kalian lihat presentasi baterainya silahkan diatur mau ditampilkan atau tidak gayanya bisa kita pilih dan kecepatan jaringan silahkan diaktifkan kemudian yang paling penting yang ini pengamanan HP kita di bagian gantar sandi dan keamanan nah kunci layar ini diaktifkan supaya bisa mengamankan HP kita dari dibuka orang lain baik pakai pin password ataupun pola kemudian kalau kalian ingin lebih aman aktifkan kata sandi privasi dia berfungsi untuk ngunci aplikasi sama ngunci file selanjutnya kalian bisa lihat di bagian formasi baterai atau menu baterai terus pilih pengaturan lanjutan nah yang ini pengamanan baterainya jadi kita bisa lihat pengisian daya malam hari yang dioptimalkan jadi kalau kita lagi tidur sambil mengisi daya nah baterai kita akan aman karena dia mengisi secara pelan-pelan bukan fast charging selanjutnya kalau kalian yang lihat di menu ini fitur khusus terus nah dia ada menu layar belah pakai perintah tiga jari disini aktifkan kemudian bilah sambing cerdas disini letak menunya nah dia bilah sambing cerdas aktif untuk ngatur menunya itu biasanya ada disini juga nah biasanya ada tombol edit jadi kemudian ada menu yang namanya disini yang sering di ubah atau di custom di bagian pengaturan sistem kalian lihat di bagian navigasi sistem ada sebagian pengguna OPPO dia lebih sering tidak pakai tombol navigasi yang di bawah ini jadi pilih yang gesture nah bisa lihat hilang atau bisa juga pakai tombol kalau ingin menampilkan kemudian kalau kalian yang sering matikan daya terus muncul google itu disini di bagian nah ini tombol daya silahkan pilih ini lalu kalian kalau settingannya pilih yang resistance suara pilih ke tombol menu jadi setiap kita tekan tombol power dia muncul menu matikan daya jangan lupa kalau kalian ingin mengaktifkan bola asisten disini nah yang ini bola asisten itu seperti tombol di iPhone yang asa tiptoes dia ada pintasan dia bisa diatur menu-menunya tampil misalnya kita mau ganti yang layar kunci ini ke menu yang lain nah silahkan di pilih itu saja beberapa settingan wajib dari HP OPPO semua 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 Terima kasih.